Intro Welcome to Historia Biography Maria Josephine Catherine Maramis atau yang lebih dikenal sebagai Maria Wallanda Maramis adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang pada permulaan abad ke-20 berjasa dalam usahanya untuk mengembangkan keadaan kaum perempuan di Indonesia Maria adalah sosok yang dianggap sebagai pendobrak adat pejuang kemajuan dan emansipasi perempuan di dunia politik dan pendidikan bagi yang belum mengenal sosoknya berikut fakta menarik Maria Wallanda Maramis tapi sebelum lanjut kami ingatkan kembali untuk subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasi kamu untuk mendapatkan info dari Historia Biography Masa Kecil dan Pendidikan Maria lahir di Kema sebuah kota kecil yang sekarang berada di Kabupaten Minahasa Utara pada tanggal 1 Desember 1872 ia adalah anak bungsu dari tiga bersaudara dari pasangan Bernardus Maramis dan Sara Rotinsulu saudara laki-lakinya bernama Andries Maramis yang nantinya terlibat dalam pergolakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Maria menjadi yatim piatu pada saat ia berumur 6 tahun karena kedua orang tuanya jatuh sakit dan meninggal dalam waktu yang singkat Paman Maria yaitu Mayor Esau Rotinsulu yang waktu itu adalah kepala distrik di Maumbi membawa Maramis dan saudara-saudaranya ke Maumbi dan mengasuh dan membesarkan mereka di sana dari kepindahan itu ia juga berteman dengan banyak kaum terpelajar salah satunya adalah seorang pendeta bernama Jan Ten Hufi oleh pamannya Maria beserta kakak perempuannya dimasukkan ke sekolah Melayu di Maumbi sekolah itu mengajar ilmu dasar seperti membaca dan menulis serta sedikit ilmu pengetahuan dan sejarah ini adalah satu-satunya pendidikan resmi yang diterima oleh Maria dan kakak perempuannya karena perempuan pada saat itu diharapkan untuk menikah dan mengasuh keluarga Pada saat berusia 18 tahun Maria menikah dengan Joseph Frederick Chaselung Walanda seorang guru bahasa di Hismanado dari suaminya Maria belajar banyak hal mengenai keadaan masyarakat Sulawesi sehingga setelah pindah ke Manado Maria dibantu oleh suami dan teman-temannya mendirikan organisasi yang bernama Pikat atau percintaan ibu kepada anak turunannya pada tanggal 8 Juli 1917 organisasi ini bertujuan untuk memberikan pendidikan kepada kaum perempuan mengenai rumah tangga misalnya memasak, menjahit, merawat bayi, dan lain sebagainya pembentukan organisasi ini didasari oleh pikiran Maria yang percaya bahwa perempuan merupakan tiang keluarga dimana pada mereka lama sedepan anak-anak bergantung ide opini dan pemikiran Maria dituliskannya di sebuah surat kabar setempat yang bernama Cahaya Siang dalam artikel-artikelnya ia menunjukkan pentingnya peranan ibu dalam keluarga dimana kewajiban ibu untuk mengasuh dan menjaga kesehatan anggota-anggota keluarganya ibu juga yang memberi pendidikan awal kepada anak-anaknya mengembangkan organisasi pikat melalui kepemimpinan Maria Walanda Maramis di dalam pikat organisasi ini mulai berkembang dengan terbentuknya cabang-cabang di Minahasa seperti di Maumbi, Tondano, dan Motoling cabang-cabang di Jawa juga terbentuk oleh perempuan-perempuan di sana seperti di Batavia, Bogor, Bandung, Cimahi, Magelang, dan Surabaya kemudian pada tanggal 2 Juni 1918 pikat membuka sekolah di Manado yakni sekolah rumah tangga untuk perempuan-perempuan muda dengan nama Huis Honskul Pikat untuk menambah pemasukan bagi organisasi Maria berjualan, kue, dan hasta karya semangat dan kerja keras Maria mengunggah hati orang-orang terpandang untuk ikut memberikan donasi perkembangan organisasi ini terus berlanjut hingga pada tahun 1932 Pikat mendirikan Oplading School Farfak Onderwicz Saresen atau Sekolah Kejuruan Putri Memperjuangkan Hak Pilih Perempuan Minahasa Maria juga aktif mewujudkan cita-citanya supaya kaum perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki Maria yakin bahwa perempuan memiliki kemampuan yang sama untuk menuntut ilmu seperti laki-laki Selain itu Maria juga berjuang agar perempuan diberi tempat dalam urusan politik Misalnya hak untuk memilih dan duduk dalam keanggotaan Dewan Kota atau Volkskrat Sebagai bentuk perjuangannya terhadap perempuan dalam urusan politik Pada tahun 1919 sebuah badan perwakilan dibentuk di Minahasa dengan nama Minahasarat Mulanya anggota-anggotanya ditentukan tetapi pemilihan oleh rakyat direncanakan untuk memilih wakil-wakil rakyat selanjutnya Hanya laki-laki yang bisa menjadi anggota pada waktu itu Tetapi Maramis berusaha supaya wanita juga memilih wakil-wakil yang akan duduk di dalam badan perwakilan tersebut Usahanya berhasil pada tahun 1921 dimana keputusan datang dari Batavia yang memperbolehkan wanita untuk memberi suara dalam pemilihan anggota-anggota Minahasarat Akhir Hayat Maria Walanda Maramis Maria Walanda Maramis menghembuskan nafas terakhirnya di Maumbi, Sulawesi Utara pada tanggal 22 April 1924 di umur yang ke-51 tahun untuk menghargai perannya dalam pengembangan keadaan perempuan di Indonesia Maria Walanda Maramis mendapat gelar pahlawan pergerakan nasional dari pemerintah Indonesia pada tanggal 20 Mei 1969 dengan dikeluarkannya keputusan Presiden Nomor 12 Garing TK Garing Tahun 1969 oleh Presiden Soeharto Untuk mengenang jasanya telah dibangun patung Walanda Maramis yang terletak di Kelurahan Komoluar Kecamatan Wenang Sekitar 15 menit dari pusat kota Manado yang dapat ditempu dengan angkutan darat Di sini pengunjung dapat mengenal sejarah perjuangan seorang wanita asal Bumi Nyiur Melambai ini Terima kasih telah menonton video ini Jangan lupa like and share serta sampaikan kritik dan saranmu di kolom komentar Sampai bertemu kembali di video Historia Biografi selanjutnya Terima kasih telah menonton video ini